Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara Yang hari ini saudara berulang tahun Saya ucapkan mudah-mudahan panjang umurnya Dimudahkan rezekinya Hari ini saudara yang terbareng sakit Saya doakan cepat sembuh Bangun semangat, bangun otimisme Karena semangat itu adalah separuh bagian dari ubat Yang hari ini ngampirnya neton Saya doakan Mudah-mudahan Jembaro rezekinya Padangodala Lekulah rezeki Sudahmu metek Mugi-mugi asal panggis Dini pun poro pini sepuh, mandapik pun poro Dere anam yang kakak aturan binaraan waten engkriki Sedayani pun Nah, oke saudara Eh, kawas saya ini terbalik karena tergesa-gesa Karena daripada untuk membalik kawas ini Lebih baik kita gunakan waktu ada yang lebih berharga Hari ini saya perlihatkan kepada saudara Nah, roda tiga Rakitan dari sepeda motor Itu masalah yang sering kita rasakan adalah Ini saudara Sok depan ini Kurang kuat Karena sepeda motor Bukan diperuntukkan spesifikasinya untuk roda tiga Karena dirangkit roda tiga Bebannya terlalu berat Akhirnya mantunya sampai di sini Saudara Mentok sampai di sini Wah Nah, ini sudah saya lepas tutupnya ini Ini mentoknya sampai di sini saudara Sampai di sini Nah, kalau sudah Habis jarak pantulannya Ini bisa mentok Nah, kalau kita kendarai Di jalan berlubang Apalagi yang S-trip Terasa jelek Itu Perasaan tidak enak Maka kita akali Memperkuat Sok bagian depan Ini bagaimana Ada saudara kita yang dari luar negeri itu di double Macam begini saudara Sok breakernya dibuatkan dudukan macam begini Ini tidak lain untuk memperkuat sok depan Kalau standar calon lurah Teknik calon lurah Lain lagi saudara Tapi intinya sama Untuk memperkuat Sok depan ini Supaya bisa menopang dari beban berat Yang dibebankan oleh Sepeda motor Dari gerobaknya Nah, kita akali Kita lepas Melepas sekok ini Kita lepas tutupnya as bottom ini Sudah kita lepas Lalu melepas ini Ini kalau sudah bisa bergerak Ini khusus yang awam ya Saya tunjukkan kepada yang awam Kalau sudah bergerak begini Ini jangan langsung dilepas Bagian atas di kendorkan dulu Kalau langsung dilepas Kalau langsung dilepas biasanya yang atas ini sulit Kalau sudah sama-sama berputar Sudah bergerak Baru kita lepas Nah, ini sudah bisa lepas Kalau sudah bisa lepas Kita ambil Pernya yang ada di dalam Nah Ini oli-nya masih utuh Tidak perlu mengganti sil Mumpung dilepas Kalau seandainya silnya ini Bocor Ya diganti sekalian Gimana gantinya Gampang itu Nanti kita buatkan sendiri Ya ini sekali lagi Bukan diperuntukkan kepada Saudara-saudara kita Yang sudah ahli Sudah profesional Profesi apa itu Teknisi Atau lain sebagainya Ini hanya saya tunjukkan kepada yang Awam terhadap Kinerja dari shock depan ini Kalau sudah kita lepas ya Kita lihat oli-nya seberapa Dalam keadaan standar Saudara Dalam keadaan standar Pengisian Oil Shock breaker depan ini Ini patoannya Kadang-kadang Lebih akurat lagi Kalau Sesuai dengan rekomendasi Dari pabrik Atau dari teori Teknisi Teori perbankilan Itu pakai mililiter Tapi kalau kita Tidak pakai mililiter Kita kira-kira saja Ini Kalau dalam keadaan ini Diisi olinya Segini Ini dalam keadaan Ada pernya Kalau ingin keras lagi Ingin keras lagi Tambah satu senti Tapi jangan terlalu keras Nah nanti Kalau hanya diakali Dengan mengisi oli Supaya pantulannya Sampai disini Yang jebal Biasanya Silnya Tidak kuat Menahan Tekanan yang Begitu Berat Dari pantulan Shock breaker Begitu Kalau sudah kita lepas Begini ya Kita persiapkan Per Pengganti dari Per dalam Kita ganti Pernya ada Di luar Nah Pernya ada Begini Tapi diusahakan Per ini Tidak Di saat mantul Tidak Nyangkut Di Asbottom ini Karena kalau Nyangkut Ini bisa terluka Nah kalau hati Yang luka Bisa diobati Tapi kalau Lukanya Asbottom Kan ya harus Mengganti Biaya lagi Nah Tapi kita ambil Yang bagian atas ini Sudara Karena bagian yang Bawahnya terlalu keras Bagian atas ini Sudah Bentuk Apa itu Spiralnya itu Kan Rapat Itu Biasanya Lebih empuk Nah kita ukur Dari sini Ke sini Tapi karena Ini gak bisa masuk Ini ukurannya sama Ini kan gak bisa masuk Sudara Nah gak bisa masuk Segini Kita hilangkan disini Supaya bisa masuk Kalau sudah bisa masuk Kita ukur Hanya segini Sampai di Penutup sil Kalau sudah begitu Nah kita kasih Bantalan Supaya penutup Silnya ini gak rusak Kita kasih Bantalan Ini ring Sudara Ring biasa Yang ukurannya Lebih besar dari Asnya ini Kita masukkan Kita bentuk Mangkok ini ya Kita ketuk-ketuk Sama palu lah Dituduk Dipukul Bentuknya macam Begini Tadinya juga Datah Kalau ini bekas Apa itu Bekas perangkat yang ada Di komster ini Ini sudah gak perlu Nuduk Karena ini sudah ada Ini lingkaran yang Menonjol ini Kita masukkan begini Nah ini kan Sudah masuk ke Penutupnya Sil Ini loh Sudara Masuk di lingkaran Bagian atas penutup sil ini Jadi ini sudah gak bergerak Juga sudah tidak Nyangkut kepada As button Kalau sudah begitu Nah ini kan Nah Ini pernya gak geser Kemana-mana Kalau sudah tertekan Ini pernya Gak kemana-mana Akhirnya gak Nyangkut pada As button Oke Kita kerjakan dulu Kita potong Setelah bagian Ujung atas kita potong Yang gak bisa masuk Nah ini Nah ini kan gak bisa masuk Setelah dipotong Kan bisa masuk Nah ini dibuang Nah sekarang Ada lagi Bagian bawah Ini kan gak bisa Duduk Mapan Nah miring begini Nah supaya datar Seperti yang ada Di atas ini Karena Atas ini Agak rapat Jarak Spiralnya Nah ini Supaya bisa Duduk dengan nyaman Kan segala sesuatu itu Kalau kita duduk Dengan nyaman Itu kan ya enak Kita buatkan Potongan Pir Pirnya tadi Kita Potong Satu lingkaran Nah Begini loh saudara Nah Kalau sudah begini kan sudah mapan Sudah datar ini Sudah enak Kalau sudah mapan Ya kita las ini Kita las Oke Las dulu ya Sudah kita bentuk ya Ini tadi kan Separ Selingkaran Potongan Kita buat begini Ini kan Nah menapak Mapan Ini Kita masukkan Ini Nah ini pun juga sudah mapan Karena ini masuk Di bagian atas Penutup sil Nah ini kan ada menonjol Ke atas Nah ini Sudah begitu kita masukkan Nah ini sudah mapan Tujuan dibuat mangkok tadi Supaya ini enggak bergeser kemana-mana Supaya enggak bergeser kemana-mana Ditambah ini saudara Kalau sudah terpasang macam begini Ini dipropil Dipinggul Ini sudah mapan Nah ini kalau tertekan kan sudah enggak bergeser kemana-mana Sudah mapan Kita masukkan Nah begini Kalau mapan Dia tidak akan Nyentuh Bagian Per ini tidak nyentuh Bagian as Tingginya Mentok sampai disini Ini ada batasnya ini Nah setelah itu Kita lihat Ulinya tadi Kan masih ada per Itu sudah Standar Tapi karena pernya dihilangkan Kita lihat Ini kita buat Satu senti di atas Penutup sil ini Nah ini begahnya sudah satu senti Satu senti di atas Kita tambah sedikit Karena pantulannya cuma sedikit Kita kasih Sekitar dua senti Nah ini sudah dua senti Kalau sudah itu Kita masukkan Nah memasukkan disini Ini kadang-kadang agak sulit Karena di saat kita tekan Asnya ini Mendelep Secepatnya ditarik dengan Penutupnya tadi Nah ini Sampai tenang-kadang Sampai tiba Nah ini kan masih kuat mantel toh saudara Nah ini kan masih kuat mantel tapi enggak sampai mentok Nah sudah aman ini Ini kan sudah enggak nyangkut ada jaraknya Nah di saat menjadi roda tiga bermuatan penuh Ini lembut Bagaikan kain sutra tercabut dari tepung lembut Nah ini mantel Sudah ini aman terkendali enggak sampai mentok Nah perlakuan dari yang satunya lagi Ya sama Kita ukur Kita ukur Nah begitulah saudara Ini apa itu pemasangnya sudah selesai Tunggu selanjutnya sampai selesai Nanti saya perlihatkan hasilnya Nah ini saudara Bentuk akhir dari pemasangan memperkuat shockbreaker depan Ini yang satunya Cara perlakuannya, cara pengerjaannya Sama dengan yang sebelah ini Nah ini pertanyaan yang paling banyak nantinya pasti bertanya ini Ini pairnya apa? Nah menurut mata batin saya Menurut Indra ke enam saya Ini kalau tidak salah Kalau tidak salah ya keliru Kalau tidak salah ini pairnya motor Yamaha super laki-laki yang lawas Itu loh saudara Yang sering dipakai oleh bapak-bapak ngeloper sayur ngeloper segala sesuatu ke pasar itu loh Kalau tidak salah ini Ini pairnya kecil Pun juga Daya pegasnya ini Ini pun tidak sama dengan ini Kalau ini terlalu kuat saudara Ini terlalu kaku kalau dibikin Nambah pair ini Jadi kita tidak pakai pair ini Ini punyaan Generasi GL kalau tidak salah GL sudah GL itu Nah motor itu kan kelahiran Zaman Orde Lama Nah saya sendiri kan mengalami hidup kan tiga zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi Eh empat zaman, empat era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi Nah sekarang kan zamannya Orde Bapak Jokowi Tapi walaupun Ordenya Bapak Jokowi Mencari solusi memperkuat shock breaker depan Jangan bertanya sama Bapak Jokowi Nah ini kalau saya punya eksperimen Punya modifikasi Punya cara memperkuat shock breaker depan Kalau berkenan ya ditiru saja Tidak apa-apa Ya mudah-mudahan Tayangan ini dilihat oleh Pemesan-pemesan roda tiga yang sudah Terlanjur dulu Sudah saya kirim itu Nanti kalau dilihat ya tolong dikasih ini Karena ada yang mengeluh Ini shock breakernya ini Tidak kuat Kalau ditambah uli Sebenarnya jebual Kita coba ya Pantulannya seberapa Ya perhatikan Perhatikan betul Aduh Nah ini kan masih mantul Tapi enggak Enggak sampai Mentok saudara Nah ini masih mantul Kuat sekali nih Cocok untuk Muatan berat Solusi muatan berat Nah Sebelum ini saya bikin macam begini Saya sudah bereksperimen Lebih dulu Ini motor yang terjahulu itu Makanya saya Buatkan Nah ini pernya kan Mantul Mantunya kan Enak Tapi kuat Enggak sampai mentok Kita enggak khawatir Enggak ada rasa nornir Kalau ada Jalan yang berubah Sementara muatan ini penuh Nah saya yakin Saudara-saudara Yang punya Roda tiga rakitan Keluannya Sobrik ke depan Macam begitu Sampai mentok Oke saudara Demikian yang dapat kami sampaikan Dalam sesi kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Kalau anda berkenan Mohon ditiru Kalau anda membutuhkan Ya seperti biasanya Sak bejo bejahnya Wongkang lali Isih lueh bejo Wongkang ili Lampas foto Sak apes-apes Seh wongkang apes Isih lueh apes Wongkang nukoknya pedak Bahasan tinggi Saya ngambung Pong lio Bila itu Bila itu Bila itu Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!